Hujan disertai angin kencang terjang area venue Panja Tebing di Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh. Momen itu tepatnya terjadi di kompleks Stadion Harapan Bangsa. Tampak atlet dan pengunjung berhamburan menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Sebelumnya, momen ini terjadi saat venue tersebut tengah disiapkan untuk pertandingan Panja Tebing pada Rabu 18 September 2024 siang. Beruntungnya, insiden tersebut tidak memakan korban jiwa. Meski begitu terdapat sejumlah fasilitas venue mengalami kerusakan yang mengakibatkan pertandingan ditunda untuk sementara waktu. Sementara itu, mega atlet Panja Tebing asal Aceh mengaku khawatir terhadap kondisi cuaca ekstrim yang melanda Aceh selama beberapa hari ini. Ini adalah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Aceh selama beberapa hari ini. Cuma karena kondisi cuaca hari ini ada badai, amin, dan kondisi cuaca ekstrim yang akan dikandung lagi. Dan ini juga menjadi membuat tim kami itu sedikit terdekat. Karena menjadi wanti-wanti, ada ketakutan gitu kan, karena kondisinya tidak stabil. Sebelumnya, pada selasa kemarin pertandingan atlet Panja Tebing juga sempat ditunda selama satu hari akibat hujan. Selain insiden kerusakan venue di cabur Panja Tebing, atap amrol akibat hujan lebat juga terjadi saat pertandingan cabang olahraga menembak pada pukul 9 waktu Indonesia Barat selasa kemarin. Hujan yang semakin deras turut membuat atap gedung bocor hingga air mengenangi lapangan menembak. Hal ini pun menjadi sorotan publik usai banyaknya kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan ajang olahraga tersebut. Publik menyorot mulai dari kualitas makanan yang dinilai tidak sesuai hingga venue yang kurang layak, padahal pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk penyelenggaraan PON Aceh Sumut. Menurut Kemenpora, penggaraan PON 2024 hampir mencapai 4 triliun rupiah yang berasal dari APBN dan APBD 2 Provinsi. Terima kasih telah menonton!